selamat datang di game race of empire pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan teman teman tentang bagaimana caranya agar kita itu bisa memiliki legion yang bagus atau bagaimana caranya agar kita bisa meningkatkan kekuatan legion kita jadi sebelum kita lanjut teman teman itu perlu tahu dulu apa apa saja faktor yang bisa meningkatkan kekuatan legion kita jadi kekuatan legion kita itu akan bergantung dengan beberapa faktor seperti pasukan, hero, penelitian, dan juga dari bangunan termasuk juga dari perlengkapan yang kita gunakan jadi untuk yang pertama yaitu pasukan kekuatan legion kita itu akan sangat bergantung dengan level pasukan apa yang kita gunakan seperti pasukan T7, T8, atau T9 untuk di state-state yang belum terlalu lama nanti kalau misalkan sudah state yang sudah lama sekali T10 itu akan terbuka jadi semakin tinggi level pasukan yang kita miliki maka kekuatan legion kita itu juga akan semakin kuat kemudian selain dari jenis pasukan yang kita miliki kekuatan legion kita itu juga bergantung dengan jumlah teman teman bisa lihat disini kalau misalkan saya kurangi jumlahnya maka kekuatannya itu menurun jadi jumlah pasukan kalau teman teman ingin meningkatkan jumlah pasukan di legion teman 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 itu perlu untuk menaikan level dari skill 1 dan skill 6 hero jadi untuk semua skill 1 dan skill 6 hero itu akan menambah jumlah pasukan yang ada di legion kita jadi teman teman perlu menaikan kalau bisa itu sampai maksimal untuk 1 dan level 6 kemudian untuk menaikan jumlah pasukan teman teman juga perlu menaikan ini arena latihan profesional atau arena latihan kalau untuk arena latihan profesional ini untuk pasukan yang berada di kelas legion ini kalau misalkan teman teman naikan jumlahnya itu akan semakin tinggi level dari arena latihan ini akan semakin banyak juga jumlah pasukan yang bisa berada di legion kemudian jenis pasukan apa yang kita gunakan karena semua pasukan memiliki keunggulan masing-masing seperti infanteri kavaleri dan pemana misalkan infanteri untuk infanteri pasukan infanteri ini memiliki keunggulan ketika berhadapan dengan pemanah jadi pasukan infanteri akan bertambah kuat pada saat berhadapan dengan pasukan pemanah kemudian pasukan kavaleri pasukan kavaleri ini akan bertambah kuat ketika berhadapan dengan infanteri dan pasukan pemanah pasukan pemanah ini akan bertambah kuat jika berhadapan dengan kavaleri namun ini hal dalam kondisi normal sebelum dipengaruhi oleh penelitian perlengkapan dan hero apa yang kita gunakan kemudian hero hero yang kita gunakan jadi legion kita sangat berpengaruh dengan hero apa yang kita gunakan atau tingkatan hero yang kita gunakan untuk hero untuk hero semakin banyak skill yang skill hero yang kita miliki maka kekuatan legion kita juga itu akan semakin kuat karena semua skill hero ini akan berpengaruh kepada kemampuan dari legion kita dan untuk hero hero orange biasa yang seperti ini yang saya gunakan hero orange biasa itu cenderung memiliki kemampuan yang seimbang antara hero satu dan hero lainnya kita hanya perlu untuk menyesuaikan jarak jangkauan hero untuk ditempatkan sesuai dengan jaraknya di legion kalau misalkan hero musim sudah keluar atau hero season yang seperti ini dan ini hero hero ini jauh lebih unggul daripada hero hero orange biasa kemudian untuk mendapatkan hero season atau hero musim ini teman teman itu harus menyimpan gulungan super atau gulungan orange itu sebanyak banyaknya jadi kalau misalkan teman teman sudah memiliki legion yang maksimal yang seperti ini untuk satu legion saja jadi seperti ini saya sudah memiliki kelas legion dengan skill yang sudah maksimal semua maka kita itu sudah harus berhenti untuk menggunakan gulungan super disini di bar itu kita harus berhenti dan mengumpulkan gulungan-gulungan orange ini dan jangan pernah digunakan sebelum hero musim itu terbit atau hero season terbit karena untuk mendapatkan hero season ini kita itu perlu untuk menunggu event yang dimana peluang untuk mendapatkan hero season itu lebih terbuka jadi kita tidak bisa menggunakan secara sembarangan jadi semakin kuat hero yang kita gunakan maka akan semakin kuat juga legion yang kita miliki kemudian faktor perlengkapan perlengkapan ini semakin bagus perlengkapan yang kita miliki maka akan semakin kuat juga legion kita jadi setiap item-item dari perlengkapan ini itu akan memberikan buff tersendiri untuk legion kita pada saat melakukan pertarungan jadi untuk misalkan saya gunakan archer untuk perlengkapan archer per item itu memiliki buff untuk menambah kekuatan dari legion kita teman-teman bisa mengecek buff-buff yang dapat diberikan oleh perlengkapan ini di bengkel di bengkel sini di bengkel ini kemudian klik saja produksi dan pergi ke perlengkapan apa yang teman-teman mau lihat kalau misalkan teman-teman belum memiliki kalau misalkan teman-teman sudah memiliki teman-teman bisa langsung lihat di di gudang teman-teman disini klik saja ini sudah kelihatan kalau misalkan teman-teman belum memilikinya teman-teman bisa lihat disini ini sudah ada buff-buff yang diberikan untuk per item-itemnya sesuai dengan tingkatan level peralatan teman-teman kalau yang tampil ini untuk peralatan yang sudah emas kalau misalkan selain emas teman-teman bisa lihat tinggal klik disini untuk melihat buff yang diberikan per item-item ini kemudian dari perlengkapan juga selain buff per item kita juga akan mendapatkan buff dari jumlah peralatan yang kita miliki misalkan seperti ini jika kita memiliki 4 buah perlengkapan minimal berwarna biru itu kita sudah mendapatkan otomatis buff dari perlengkapan ini untuk buff pemanah 4 item itu memberikan buff pertahanan ketika kita menghadapi pasukan cavalry jadi kalau misalkan kita memiliki 4 biru kita akan mendapatkan buff 1% kalau misalkan memiliki 4 ungu mendapatkan buff 3% dan 4 orange itu mendapatkan 10% kemudian 4 emas akan mendapatkan 20% kemudian jika kita sudah memiliki 6 untuk 6 item kita akan mendapatkan tambahan damage dari pasukan kita kalau misalkan kita memiliki 6 set warna biru kita akan mendapatkan 1% set ungu 2% set orange 5% dan set emas itu tambahan 10% kemudian selain dari buff ini kita akan mendapatkan lagi tambahan buff jika kita memiliki minimal 6 buah berwarna orange kita akan mendapatkan serangan itu 60% kalau misalkan kita memiliki full mass kita akan mendapatkan tambahan serangan itu 100% namun untuk buff tambahan ini buff tambahan ini perlu di aktifkan secara manual dan itu hanya bisa sekali pakai dia tidak otomatis aktif jadi buff nya seperti ini disini saya baru memiliki 2 emas artinya masih terhitung bahwa saya itu mendapatkan buff di set orange belum mendapatkan set emas disini bisa teman teman lihat ketika saya ingin gunakan ketika saya gunakan saya akan mendapat tambahan damage itu 60% tambahan serangan 60% namun hanya untuk pemanah di bagian barisan belakang kemudian faktor dari penelitian yang kita miliki termasuk di faktor penelitian kita jadi semakin tinggi penelitian yang kita miliki maka akan semakin kuat juga legion kita dan penelitian itu yang bisa meningkatkan kekuatan legion kita yaitu penelitian legion jadi untuk semua legion kelas legion 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 itu ada penelitiannya masing-masing kalau untuk saran saya teman-teman maksimalkan di kelas legion jadi ini semakin tinggi penelitian di legion kita ini maka kekuatan legion kita juga akan semakin kuat kemudian penelitian lainnya yaitu di konflik kerajaan ini konflik kerajaan ini itu akan memberikan buff-buff yang cukup besar bagi legion kita namun untuk konflik kerajaan ini hanya akan memberikan buff kepada legion kita itu pada saat COP sedang berlangsung atau pertempuran antar negara sedang berlangsung dan jika pertempuran antar negara tidak ada maka buff ini juga tidak akan aktif seperti kalau misalkan pemanasan pertempuran antar negara biasanya pemanasan itu akan mulai di hari selasa di hari senin itu tidak ada jadi misalkan dalam waktu pemanasan pertempuran antar negara karena hari senin itu tidak ada maka buff ini juga tidak akan aktif nanti begitu selasa pemanasan pertempuran antar negara itu dimulai maka buff ini juga akan aktif menyesuaikan dengan adanya pertempuran antar negara kemudian penelitian dari pasukan yang ini ketiga ini tergantung pasukan apa yang teman-teman miliki misalnya kalau misalkan keveleri maka tingkatkan penelitian keveleri kalau misalkan pemanah maka tingkatkan penelitian pemanah begitu juga dengan inventory namun saran saya kalau misalkan teman-teman ingin meningkatkan pelatihan ini itu teman-teman hanya tingkatkan saja sampai sini dulu sampai untuk penguatan pemanah atau untuk membuat pemanah yang diperkuat karena setelah penelitian ini itu akan menggunakan medal seperti ini setelah penelitian penguatan itu penelitian sudah menggunakan medal jadi depending dulu sampai dengan konflik kerajaan ini itu selesai kemudian penelitian militer master ini penelitian penelitian militer master ini memberikan sangat banyak buff yang cukup kuat untuk legion kita namun penelitian militer master ini hanya akan terbuka jika kita sudah memiliki institut level 25 atau institut yang maksimal jadi disini sebenarnya saya belum mau tingkatkan saya akan tunggu dulu sampai T9 terbuka jadi konflik kerajaan kemudian pelatihan pasukan saya tingkatkan dan terakhir baru saya naikkan militer master ini cuman saya melakukan penelitian untuk penelitian pertama ini karena muatan dari pasukan ketika kita ambil sumber daya di pertanian itu akan sangat banyak termasuk juga angkutan emas kemudian setelah penelitian kita juga perlu meningkatkan bangunan-bangunan tempur untuk meningkatkan kekuatan legion kita jadi kalau untuk bangunan yang mempengaruhi itu arena latihan seperti tadi yang saya katakan kalau arena latihan ini akan meningkatkan jumlah dari pasukan yang berada di legion kita kemudian aula penjara aula penjara ini akan memberikan buff-buff untuk legion kita untuk kelas legion namun ini hanya dimiliki oleh kastil yang berprofesi sebagai perampok kalau petani pedagang dan seniman itu tidak memiliki ini kemudian menara menara panah menara panah ini akan membantu legion kita ketika kita diserang jadi ketika kita posisi bertahan menara panah ini akan aktif sebelum pertarungan jadi menara panah akan membunuh beberapa pasukan musuh sebelum terjadi pertempuran kemudian benteng benteng ini memberikan buff pertahanan dan buff serangan ketika kastil kita diserang oleh musuh kemudian bangunan ruang perang ruang perang ini tergantung dari pasukan apa yang kita miliki jadi ruang perang ini misalkan pemana ketika kita memiliki semakin tinggi level yang kita miliki maka akan semakin bagus buff untuk legion kita jadi dengan memiliki misalkan saya memiliki ruang perang itu level 25 maka pertahanan pemana saya itu bertambah 30% dan serangan untuk semua tentara itu bertambah juga 30% kemudian bangunan kecepatan tempur ini bangunan kecepatan tempur ini memberikan pengaruh yang sangat besar ketika terjadi pertarungan karena buff dari kecepatan tempur pasukan kita itu akan memberikan damage yang cukup besar dan kekuatan yang bagus untuk legion kita namun untuk membuat bangunan kecepatan tempur ini misalkan bangunan kecepatan tempur pemanah kavaleri dan infantry saya belum buat yang ini bangunan ini itu untuk mendapatkan ketiga bangunan ini teman-teman itu perlu memiliki dulu kastil C25 kemudian teman-teman harus memiliki ruang perang infantry level 25 ketika sudah memiliki ruang perang infantry level 25 maka teman-teman itu akan mendapatkan bangunan bangunan ini stasiun supply kemudian setelah stasiun supply ini mencapai level 25 maka akan terbuka lagi bangunan barak pengintai jadi tadi ini stasiun supply gunanya untuk menambah kecepatan legion kita ketika menyerang kastil musuh itu ada penambahan sampai 50% kalau untuk barak pengintai ini untuk memperlambat kecepatan musuh kita sampai di kastil kita nanti setelah memiliki barak pengintai level 25 baru teman-teman bisa membuat bangunan bangunan kecepatan tempur ini dan untuk sampai di bangunan kecepatan tempur itu teman-teman akan menghabiskan emas itu lebih kurang lebih itu sekitar 1,5 juta atau sampai 2 juta emas saya tidak terlalu hitung tapi kemungkinan besar pemakaiannya itu seperti itu dan teman-teman harus terus membuat kristal kuning ini setiap hari kristal kuning ini harus terus diproduksi karena meskipun kita sudah memiliki emas namun kita belum mengkonversi ke kristal kuning ini kita tidak bisa menaikan bangunan-bangunan perang disini karena posisi lagi even kill jadi emas saya itu sangat sedikit karena saya belum bisa memanen pertanian karena semua lagi terlindungi jadi semua pertanian saya ini sedang menggunakan perisai nanti hari Senin baru saya panen semua kemudian untuk melihat power legion kita untuk melihat power legion kita kekuatan legion kita teman-teman bisa lihat di pengaturan legion di kekuatan ini ini adalah kekuatan dari legion kita namun kekuatan ini belum termasuk buff dari penelitian buff dari bangunan dan buff dari penengkapan jadi kekuatan yang tergambar disini hanya berdasarkan kekuatan dari level pasukan jumlah pasukan dan hero yang kita gunakan itu skill itu skill dari hero yang kita gunakan kalau untuk penelitian bangunan atau buff yang lain itu nanti akan masuk di sini di property dan saya akan membahas tentang ini di video berikutnya karena agar tidak terlalu memakan waktu yang banyak jadi setelah video ini saya upload maka saya akan upload lagi video tentang cara kita melihat hasil pertarungan sehingga kita bisa melihat kekuatan legion musuh keunggulannya dimana dan keunggulan dari pasukan kita jadi buat teman-teman untuk kekuatan legion mungkin sampai sini yang saya bisa berikan nanti kalau misalkan ada tambahan-tambahan yang lain mungkin saya akan bikinkan untuk video yang berikutnya